Nah karena gak terima di kambing hitam kan kan, akhirnya Pak D pun mengungkap rahasia besar tentang Dice Budiarsih yang turut menyeret nama beberapa orang penting di negeri ini. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Biar kalian tahu kenapa, karena selain kematiannya yang misterius, kasus ini diduga ada kaitannya dengan skandal perselingkuhan dari orang besarnya di negeri ini. Dan mirisnya lagi, pelaku yang ditangkap dan diadilinya bukan merupakan pelaku yang sebenarnya katanya. Si pelaku ini merasa bahwa dirinya sengaja dijebak dan difitnah atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Seperti yang aku tulis di judul, malam ini kita akan membahas misteri kematian Dice Budiarsih. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out! Oke was, seperti biasa sebelum kita membahas lebih jauh tentang kasusnya, aku mau jelasin atau menceritakan sedikit terlebih dahulu tentang latar belakang Dice Budiarsih ini was ya. Jadi Dice Budiarsih atau yang memang biasa dipanggil Dice ini lahir di Jakarta pada tanggal 2 Desember tahun 1950. Ayahnya yang bernama Suarjo pernah menjabat sebagai kepala keuangan kota Praja Jakarta wak. Sedangkan ibunya merupakan seorang keturunan bangsawan bernama Rukmih. Nah kakeknya Dice dari garis keturunan ibunya yang bernama Raden Demang Wirah Adikusumah pernah menjabat sebagai patih di Batavia atau Jakarta. Sedangkan kakek buyutnya yaitu Raden Arya Adipati dulunya juga seorang pejabat dengan pangkat bupati gitu lah di Sukapura Tasikmalaya wak. Intinya secara latar belakangnya keluarga Dice ini bukan orang sembarangan lah gitu ya kan. Nah setelah beranjak dewasa wak Dice ini tumbuh menjadi sosok gadis yang cantik, periang, pintar pula wak. Nah berkat privilege dari keluarganya Dice ini diberikan dukungan penuh untuk menjalani passionnya dengan menjadi model atau peragawati di dunia kecantikan dan fashion show saat itu. Dia pun mengikuti berbagai lomba di kedua bidang tersebut dan berhasil menorehkan banyak sekali prestasi. Puncaknya pada tahun 1977 Dice dinobatkan sebagai Ratu Kacamata dan pada tahun 1979 dia kembali mendapatkan gelar sebagai Ratu Kebaya wak. Nah semenjak meraih kedua gelar tersebut karir Dice pun semakin menanjak lagi. Dia sering mendapatkan tawaran sebagai model majalah, peragawati bahkan bintang iklan di berbagai produk wak. Nah meskipun sukses di usia muda, Dice ini dikenal pandai kali mengatur keuangannya wak alih-alih menghamburkan uang. Dice ini justru mengumpulkan hasil jeripayahnya untuk membuka sebuah usaha yaitu salon kecantikan. Dan selain membuka salon wak, Dice ini juga semakin aktif lagi di industri hiburan. Dan di momen ini kekayaan Dice itu ya jadi semakin berlipat ganda lah ya kan. Usaha salonnya tuh wak betul-betul naik populer kali pada masanya. Saking suksesnya nih wak ya, Dice mampu membeli 2 mobil sekaligus 1 rumah mewah di kawasan Kalibata lengkap dengan penjaganya. Dice ini juga mampu memperkerjakan seorang satpam serta 2 orang polisi untuk menjaga kediamannya secara khusus. Nah secara perlahan gaya hidup Dice pun mulai berubah nih. Dia jadi sering tuh membeli barang-barang mewah, baju-baju branded dan juga parfum-parfum mahal. Yang di jaman itu wak hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang aja. Ya walaupun sebenarnya kesuksesan yang diraih Dice di tahun 80-an itu betul-betul berbanding terbalik gitu loh wak. Dengan kondisi rakyat Indonesia yang rata-rata masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kok kaya kali lah dia nih? Punya wajah rupawan, populer, kaya raya pula ya kan. Bisa dibilang sempurna kali kehidupan Dice saat itu kan wak. Nggak heran lah banyak sekali pria-pria yang tergila-gila nih sama Dice. Mereka saling berebut tuh untuk bisa mencari perhatian Dice kan. Akan tetapi pada saat itu Dice ini masih belum mau menjalani hubungan serius dengan siapapun wak. Dia memilih untuk fokus berkarir dan mengurus bisnis salonnya tadi. Nggak melihat Dice yang ngejomlo dalam waktu yang lama banyak orang nih yang langsung nyuruh dia cepat-cepat nikah. Termasuk mama bapaknya, nak kau tuh kan udah sukses. Apalagi yang mau kau cari? Apa yang kau mau udah terwujud semua. Aku nggak mau nikah aja nak. Eh kayak mana ya mah ya? Aku belum nemuin pria yang cocok nih buat dijadikan suami. Udah lama santai-santai aja. Tapi walaupun dia nampaknya tidak peduli tapi dalam hatinya si Dice iya juga ya. Apalagi yang ku cari. Mending ku cari pasangan hidup lah gitu. Dan betul wak sejak ditegur perihal pasangan hidup ini Dice pun mulai terlihat aktif nih berkencan dengan beberapa pria. Dan setelah berkali-kali berganti pacar akhirnya hati Dice berlabuh kepada seorang pria bernama Budi Mulyono. Nah Budi Mulyono ini wak merupakan pensiunan tentara berpangkat Lieutenant II yang pernah bekerja di pusat film nasional Indonesia atau Pervini. Jangan salah kalian meskipun udah pensiun kekayaan yang miliki oleh Budi ini juga nggak main-main wak. Budi sering mendapatkan proyek berkat koneksinya dengan salah satu pejabat pemerintahan. Nah selain cocok dengan segi finansial wak ternyata Dice juga merasa cocok kali sama Budi. Dahlah tuh akhirnya nggak lama kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk menikah di tahun 1973 ketika Dice berusia 23 tahun. Pernikahan Dice dan Budi pun berlangsung harmonis dan bahagia wak. Terlebih lagi pada saat mereka dikaruniai dua orang anak. Tapi sayangnya wak kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena setelah beberapa tahun menikah sang suami Budi pun terserang struk yang cukup parah. Pak Budi pun jadi kesulitan beraktifitas dan hanya bisa menjalani hari-harinya di atas kursi roda. Nah karena suaminya tidak bisa atau tidak lagi mampu mencari nafkah maka Dice lah yang menjadi tulang punggung keluarga wak. Setiap hari Dice ini disibukan dengan mengurus bisnis salonnya sembari tetap eksis atau aktif di industri hiburan. Nah meskipun bisnis salon dan juga karirnya sukses besar wak Dice ini ternyata belum merasa puas gitu. Dia tertarik lagi nih untuk mengembangkan usaha tapi kali ini di bidang peminjaman uang wak. Jadi Dice ini minjamin uang ke orang lain abis itu orang yang minjam ini harus mengembalikannya dengan nominal yang lebih besar. Kata lain apa? Macam rentenir gitu lah ya. Awalnya ide itu nggak disetujuin sama suaminya wak. Suaminya bilang ke Dice nggak usah lah kamu bikin bisnis macam gitu deh. Urusan uang tuh sensitif, salah-salah entah kok kenapa-napa nanti. Kata suaminya, udahlah ya nggak usah over thinking kali kamu. Lagi pula aku jalanin bisnis ini kan demi keluarga kita kan. Nah Pak Budi ini melarang bukan tanpa alasan wak. Karena di jaman itu kesenjangan sosial masih jomplang kali antara si kaya dan si miskin. Pak Budi ini khawatir kalau bisnis peminjaman uang itu akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Tapi sayangnya Dice nggak mendengarkan saran dari suaminya wak. Dice tetap tuh lanjut menjalankan bisnis peminjaman uang itu. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan suami Dice menjadi kenyataan wak. Tidak lama setelah menjalankan bisnis itu, Dice mengalami nasib tragis yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Apa itu masuk? Nah jadi ceritanya wak, pada tanggal 8 September tahun 1986, Dice menjalani hari-hari seperti biasanya. Dia bangun pagi, beberes rumah, menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Selesai semua sarapan Dice pun mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah. Setelah itu dia diantar nih sama supir pribadinya, mampir sebentar ke salon miliknya yang lokasinya memang tidak begitu jauh dari rumah. Nah setelah memastikan situasi di salonnya baik-baik saja, aman-aman saja, siang harinya Dice pergi nih ke rumah temannya yang bernama Fatma. Yang berada di wilayah Tebet untuk mengambil beberapa barang dagangan. Setelah dari rumah Bu Fatma, Dice pun lanjut lagi wak pergi ke salon langganannya yang terletak di Jalan Semarang Jakarta. Jakarta Pusat. Jalan Semarang Jakarta Pusat untuk melakukan treatment kecantikan. Ini aku juga nggak tahu nih kenapa Dice pergi ke salon lain padahal dia punya salon sendiri. Karena mungkin ya ada sebuah treatment yang tidak ada di salon dia. Jadi dia pergi ke salon ini nih ya, yang dekat Jalan Semarang nih. Selesai perawatan, barulah itu Dice pulang ke rumah pada sekitar sore hari. Nah sampai sini semua mana-mana aja wak, tidak ada yang janggal sama aktivitasnya si Dice. Di malam harinya pun Dice nggak ada agenda apapun nih selain bersantai di rumah bersama sang suami. Terus pada sekitar jam 7 malam wak, Dice ini tiba-tiba dikejutkan sebuah panggilan telpon. Diangkat sama Dice kan wak. Dan entah kenapa nih ya, ini kalian ingat ya. Entah kenapa setelah mengangkat telpon yang masuk di malam itu, ekspresi wajahnya Dice ini mendadak berubah. Halo? Ya? Berubah. Kayak ada sesuatu yang didengar terus buat dia terkejut, panik gitu. Nah mimi muka mendadak ini wak, ditengok sama suaminya. Gara penasaran suaminya nanya lah, itu siapa sayang kok muka kamu jadi macam orang terkejut gitu. Oh ini mas apa, dari pegawai salon katanya ada urusan mendadak. Aku pamit bentar lah mas ya, aku mau ngecek sesuatu di sana. Yaudah hati-hati di jalan ya sayang, kata mas Budi kan. Dah tuh wak, malam itu Dice pun langsung pergi meninggalkan rumah dengan terburu-buru. Dice bahkan waktu itu nggak sempat berdandan wak. Dia pergi cuma pake daster sama sandal jepit aja. Padahal Dice ini orangnya dikenal rapi kali wak. Dia tidak akan keluar rumah tanpa memakai pakaian yang layak. Ini kenapa tiba-tiba dengan keadaan seperti itu dia pergi nih. Dan ternyata betul wak, rupanya kepergian Dice yang tergesa-gesa di malam itu menjadi awal mula nasib buruk yang menimpa Dice. Beberapa jam setelah Dice meninggalkan rumah, sekitar jam 10 malam, seorang warga yang bernama Zainal menemukan mobil Honda Accord berwarna putih bernomor polisi B1911ZW yang terparkir di dekat kebun karet dalam keadaan mesin menyala. Kebun karet dekat Kalibata, dulu masih ada kebun karet. Nah melihat keadaan mobil yang agak janggal ini, Zainal pun mencoba mengintip kan. Itu diintip, sayangnya situasi malam itu memang gelap kali wak, ditambah lagi lampu mobil pun dalam keadaan mati. Sehingga si Zainal pun tidak bisa melihat apakah ada orang di dalam mobil itu apakah enggak. Karena merasa curiga, Zainal pun pergilah ini kan berlari ke arah pabrik dan melaporkan kejanggalan tersebut. Dekat pabrik itu dari tempat dia nengok mobil tuh. Dilaporkannya kejanggalan tersebut kepada seorang satpam yang lagi berjaga, namanya Pak Mutako. Eh Pak, Pak tolong saya lah Pak, disana ada mobil misterius, kata siapa Zainal. Misterius kayak gimana Pak? Kata Pak Tako. Jadi gini Pak, ada mobil yang nyala, lampunya mati semuanya. Waktu saya intip enggak ada orangnya. Coba lagi Pak, sama-sama kita cek lagi. Bapak coba ngecek juga lah, kata Pak Zainal. Nah dah tuh akhirnya mereka berdua pun bergegas menuju lokasi yang dimaksud sama Pak Zainal. Sesampainya disana wak, mereka pun mengamati kondisi mobil tersebut dengan seksama. Pak Tako pun kemudian mencoba untuk mengetuk kaca mobil tadi kan, tapi enggak ada jawaban. Dia pun menyalakan senter nih, supaya bisa melihat situasi lebih jelas di dalam mobil itu. Waktu dia ngarahin senter wak, disitulah betapa terkejutnya Pak Tako ketika dia melihat ada seorang wanita dalam kondisi bersimbah darah di kursi bagian belakang mobil. Astagfirullah, ada mayat mas, kata Pak Tako kan. Nah Zainal yang turut melihat wanita itu juga enggak kalah terkejut wak, karena kondisinya betul-betul mengenas kan. Tanpa berlama-lama Pak Tako dan Zainal pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Enggak lama kemudian polisi datang ke lokasi dan membuka paksa pintu mobil tersebut. Dan setelah dicek, polisi menemukan kartu identitas dengan nama. Siapa? Betul, Dice Budiarsih. Kagetlah mereka semua di situ wak. Polisi dan juga para saksi di TKP betul-betul tidak menyangka kalau mayat wanita dalam mobil tersebut adalah Dice. Secara Dice waktu itu merupakan selebritis papan atas wak yang lagi naik-naik daun pula. Nah setelah mendapati identitas Dice, polisi pun langsung membawa jasadnya ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Mayat Dice pun kemudian diotopsi nih wak oleh ahli forensik legendaris Indonesia yaitu Dr. Abdul Munim Idris. By the way Dr. Munim juga lah yang sudah memeriksa mayat Setia Budi 13, mayat Marsina, korban-korban Rian Jombang, dan kasus pembunuhan Mr. Wich lainnya wak. Nah dari hasil otopsi wak, Dr. Munim menyimpulkan bahwa Dice ini meninggal dunia akibat tembakan pistol yang bersarang di 5 bagian tubuhnya. Yaitu di belakang telinga kanan, di dadanya, di pundaknya, di ketiak kanan, serta punggung di bagian kanan. Dr. Munim juga menyampaikan kalau ketiga peluru yang bersarang di tubuhnya Dice ini berasal dari pistol jenis Smith Wesson Masterpiece atau SNW Long Rifle wak. Sedangkan 2 peluru lainnya sudah dalam keadaan hancur kan ada 5 kan, 3 diketahui, 2 udah hancur. Sehingga gak diketahui dengan jelas nih apakah 2 peluru yang tersisa ini berasal dari pistol yang sama apa bukan. Kasus ini pun dengan cepat langsung menyita perhatian publik wak. Semua orang dibuat bertanya-tanya dengan hasil otopsi jenazahnya Dice. Apalagi penggunaan pistol di Indonesia pada tahun 80-an nih wak masih sangat sedikit bahkan bisa dibilang langka. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dengan mudah mendapatkan akses senjata api di zaman itu. Masyarakat semakin berspekulasi yang gak-enggak lah kan wak tentang siapa pelaku dibalik kematian Dice Budiarsih nih. Sehingga kasus Dice pun selalu menjadi headline news selama berhari-hari. Nah untuk meredam keingin tawaran publik wak polisi pun langsung gerak cepat mencari pelaku dibalik kematiannya Dice. Berhubung Bapak Zainal tadi adalah saksi pertama yang menemukan jenazah Dice. Dia pun dibawa ke kantor polisi kan untuk diinterogasi. Dan menurut pengakuan Zainal di hadapan polisi wak. Pak Zainal ini mengatakan kalau sebelum dia menghampiri mobil tersebut dia sempat berpapasan dengan pria berjaket hitam yang tampak sedang berjalan terburu-buru. Nah berbekal keterangan dari Zainal ini polisi pun langsung menyisir area TKP itu untuk mencari petunjuk kan. Tapi sayangnya upaya tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa wak. Polisi belum bisa mengidentifikasi siapa orang yang dimaksud sama Pak Zainal. Karena kurangnya petunjuk wak investigasi dari kasus Dice ini pun sempat mandek 3 bulan lamanya. Nah kelanjutan kasus Dice ini wak akhirnya memasuki babak baru yang tidak kalah menghebohkan lagi. Pada saat itu polisi tiba-tiba menangkap seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan Dice. Pria tersebut bernama Muhammad Sirajuddin atau biasa dipanggil Pak D yang berusia 54 tahun pada saat itu. Ini aku jelasin lah singkat seputar latar belakangnya Pak D ini wak ya. Nah jadi wak Pak D ini merupakan pria paruh baya kelahiran Sumenep tahun 1932. Menurut catatan polisi wak semasa muda Pak D ini pernah bekerja sebagai tentara angkatan darat yang bertugas di Surabaya. Akan tetapi karirnya di dunia TNI ini tercoreng saat dia dijebloskan ke penjara pada tahun 1965 atas kasus pencurian baju di sebuah tempat penjahitan. Karena perbuatan itu Pak D pun harus mendekam di balik juruji besi selama 6 tahun. Setelah dinyatakan bebas Pak D pun memboyong keluarganya pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Pasar Rebok. Dan semenjak keluar dari penjara itu wak Pak D ini jadi susah kali dapat pekerjaan. Entah karena kepentok usia atau karena statusnya sebagai mantan narapidana pada saat itu. Pokoknya gak ada satupun orang ataupun perusahaan yang bersedia memperkerjakan Pak D wak. Nah terhimpit kebutuhan hidup yang semakin hari semakin banyak Pak D pun akhirnya membuka usaha dengan menjadi seorang dukun. Konon katanya nih wak ya Pak D itu bisa melipat gandakan uang gitu loh serta membantu kesuksesan bisnis lewat jimat yang dia jual. Nah dengan profesi barunya itulah wak Pak D pun akhirnya mengenal sosok Dice Budiar C. Nah jadi dari cerita yang aku baca wak di tahun 1981 katanya Dice ini datanglah kegediamannya Pak D untuk meminta tolong agar salon miliknya ini ramai pengunjung. Sebagai dukun Pak D pun memberilah itu sebuah jimat penglariskan yang diklaim manjur mendatangkan pelanggan. Dice pun memasang jimat tersebut di pintu masuk salon wak dan ternyata cara tersebut bisa dibilang berhasil. Dimana jimat dari Pak D tersebut terbukti membuat salon Dice ini wak ramai dikunjungi. Dice pun jadi puas kali lah sama jasa dukunnya Pak D kan wak nah sejak saat itulah hubungan mereka pun jadi makin dekat lagi. Bahkan Dice ini sudah menganggap Pak D sebagai guru spiritualnya wak gitu lah itulah ya sekilas tentang Pak D. Nah terus kenapa polisi nangkap Pak D nah dia bukannya dia baik-baik aja sama Dice. Nah ternyata wak di momen itu polisi menetapkan Pak D sebagai tersangka berdasarkan dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah sebelum ditemukan meninggal menurut polisi wak Dice ini sempat memberikan uang sebanyak 10 juta rupiah kepada Pak D. Nah uang tersebut wak rencananya akan digandakan menjadi ratusan juta. Nah tapi bukannya berubah uang milik Dice ini justru habis tak tersisa. Pak D ini diduga menyalahgunakan uang Dice untuk keperluan pribadinya. Nah karena kesepakatan yang tidak sesuai dengan perjanjian itu akhirnya menimbulkan cek coklah diantara mereka berdua. Dice terus-terusan itu kan menyecar Pak D ini supaya balikin duit dia. Tapi di sisi lain Pak D juga gak terima disalah-salahin sama Dice. Nah karena pertikaian tersebut semakin memanas Pak D pun diduga dengan tega menghilangkan nyawanya Dice. Itu pertimbangan pertama dari polisi waktu itu ya. Pertimbangan kedua pada saat ditangkap atas kasus Dice wak Pak D ini ternyata juga terlibat dalam kasus hukum yang lain. Yaitu kasus penghilangan nyawa seorang wanita bernama Endang Suktri. Nah Endang Suktri ini wak adalah pengusaha toko bahan bangunan yang berlokasi di Depok. Menurut polisi wak Endang ini juga sama aja kayak Dice. Mereka berdua nih sama-sama korban praktek penggandaan uang yang dilakukan Pak D. Endang juga gak terima nih. Kalau ternyata uang yang sudah dia berikan gak bertambah-tambah. Karena cek cok yang tidak kunjung menemukan jalan tengah ya Pak D pun akhirnya katanya dengan tega menghabisi nyawanya si Bu Endang itu. Nah jadi dua alasan itulah wak yang akhirnya menjadi pertimbangan polisi dalam menetapkan Pak D sebagai tersangka pembunuhan di Ce Budiarsi. Tapi, tapi-tapi di sisi lain Pak D juga membantah dengan tegas kalau dia adalah pelaku pembunuhan di Ce maupun Endang wak. Pak D kekeh mengatakan kalau saya tidak bersalah atas kedua kasus tersebut. Pak D juga merasa kalau polisi pada saat itu salah menangkap orang. Makanya pada saat persidangan digelar wak Pak D pun dibeberkannya terus sederet alibi sekaligus juga mendatangkan saksi-saksi kunci untuk membantunya lepas dari tuduhan polisi. Nah saksi pertama yang datang adalah teman-temannya Pak D. Mereka mengatakan bahwa di malam kejadian ACDC meninggal wak. Mereka semua sedang ngumpul bareng di rumah Pak D. Dan pernyataan tersebut juga diperkuat dengan fakta bahwa perjalanan dari rumah Pak D yang berada di Jakarta Timur menuju ke TKP yang terletak di Jakarta Pusat itu tidak mungkin ditempu dalam waktu satu jam. Apalagi di malam kejadian diketahui kondisi Jakarta itu lagi macet total. Nah bisa dibilang alibi Pak D ini masuk akal kali lah wak karena memang cukup sesuai kok dengan fakta yang terjadi. Nah itu saksi pertama kan wak. Saksi kedua kalian tahu. Saksi kedua ini malah datang dari suami korban atau suami di Ce Budiarsih yaitu Pak Budi Mulyono. Pak Budi yang mengenal dekat sosok Pak D ini juga bersaksi kalau istrinya tidak pernah memberikan uang 10 juta rupiah untuk digandakan. Pak Budi ini juga bersikeras kalau alasan Pak D menghilangkan nyawa di Ce perihal penggandaan uang itu sama sekali gak valid. Nah meskipun saksi dan alibi Pak D cukup kuat wak pada saat itu entah kenapa nih ya para hakim justru mengabaikan bukti-bukti itu wak. Kayak gak dianggap penting gitu loh kesaksian mereka nih. Majelis hakim tetap beranggapan Pak D bersalah dan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup atas kasus penghilangan nyawanya di Ce. Dan setelah vonis dijatuhkan Pak D pun semakin merasa ada yang tidak beres dengan proses hukum yang sedang dia jalani pada saat itu. Pak D bersikeras kalau dirinya dijebak oleh pihak-pihak tertentu untuk menutupi pelaku pembunuhan di Ce yang sebenarnya wak. Nah karena gak terima di kambing hitam kan kan akhirnya Pak D pun mengungkap rahasia besar tentang Dice Budiarsih yang turut menyeret nama beberapa orang penting di negeri ini. Rahasia apa aja itu wak? Masuk. Hmm simak. Nah jadi wak semenjak bisnisnya sukses berkat bantuan Pak D, Dice ini ternyata mulai menaruh kepercayaan lebih terhadap Pak D. Oke kedekatan yang awalnya sekedar hubungan biasa antara guru spiritual dan juga muridnya perlahan-lahan berkembang menjadi hubungan akrab macam ayah sama anaknya wak. Dice diketahui sering sekali menceritakan masalah-masalah pribadinya kepada Pak D. Nah dari situlah wak Pak D tahu bahwa Dice ini menyimpan rahasia besar yang cukup kelam. Tapi sebelumnya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang akan aku sampaikan bentar lagi ini merupakan keterangan dari Pak D. Yang memang sudah aku rangkum dari berbagai artikel kalian boleh baca juga artikelnya nanti ini aku sampaikan aja buat kalian malas baca ya. Jadi bukan asumsi aku pribadi wak ya tolong diingat. Nah apa aja itu rahasia-rahasia yang dibilang atau yang dibongkar sama Pak D ini. Pertama, Dice diduga pernah berselingkuh dengan mantan TNI. Menurut keterangan Pak D wak Dice ini diam-diam berselingkuh dengan pria lain di belakang suaminya. Nah selingkuh Dice ini wak adalah pria paruh bayah yang berinisial SS. Dan FYI SS ini juga bukan orang sembarangan wak eh. Dia merupakan mantan kepala staff TNI Angkatan Udara pada tahunnya 60-an 70-an gitu lah wak. Nah setelah pensiun dari militer wak SS ini pernah menjabat sebagai ketua kamar dagang industri atau kadin. Dan ketika dia mengenal Dice wak SS ini sudah menjadi pengusaha sukses di bidang penerbangan. Pokoknya SS ini dikenal sebagai pengusaha yang juga punya koneksi politik gitu lah wak. Meskipun berstatus sebagai pacar gelapnya SS, menurut rumor yang beredar wak ya. Katanya Dice ini sering diumpankan ke pengusaha-pengusaha besar dan juga pejabat-pejabat penting di negeri ini. By the way diumpankan tuh macam ditawari untuk jadi wanita panggilan gitu wak ya Miss Cole. Dan menurut rumor yang beredar juga wak, tarif yang dipatok Dice pada saat itu sangat mahal. Sekitar 20-30 juta rupiah. Angka yang terbilang fantastis sekali. Apalagi pada saat itu kejadian di tahun 1980-an wak ya. Sekarang aja besar itu duitnya. Dan menurut Pak D juga wak, baik Dice maupun SS ini sama-sama diuntungkan dengan perselingkuhan sekaligus juga bisnis haram itu. Dice menerima sejumlah uang dengan nominal yang sangat besar. Sedangkan SS ini mendapatkan keuntungan dengan memenangkan beberapa proyek-proyek tender gitu loh. Karena dia kan udah nyariin wanita panggilan untuk sih, ya itulah kayak gitu lah. Tau kan kalian maksudnya gitu. Nah itu rahasia pertama. Rahasia kedua wak katanya Dice ini sempat bertengkar dengan selingkuhannya. Lagi-lagi menurut pengakuan Pak D wak ya, 4 hari sebelum ditemukan meninggal, Dice ini dikatakan sempat bertengkar sama selingkuhannya itu. Dimana pada saat itu Dice dan SS ini terlibat adu mulut yang cukup serius di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Tumaritis Kebayoran. Dikatakan pada saat itu mereka bertengkar hebat karena SS ini tidak menyetujui Dice untuk mengikuti acara fashion show karena dia cemburu. Tapi sampai sini wak ya, walaupun tampak mencurigakan di momen itu, Pak D ini malah menegaskan kalau dirinya tidak menuduh SS sebagai pelaku penghilangannya wak Dice ya. Pak D ini yang cuma mau bilang rahasia Dice aja, eh Dice pula Dice aja. Nah rahasia ketiga wak yang tidak kalah mengejutkan publik soal Dice adalah menurut Pak D pada saat ditemukan meninggal, Dice ini dalam kondisi sedang hamil 2 bulan. Tapi Pak D sendiri nggak tahu nih siapa ayah dari jabang bayi yang lagi dikandung Dice. Nah pernyataan tersebut pun akhirnya berkembang lah itu wak, menjadi teori konspirasi perihal penyebab kematiannya si Dice. Konspirasinya kayak mana Nadia? Jadi menurut beberapa pihak Dice ini hamil dengan seorang pengusaha ternama Terpandang Kali pada saat itu yang diduga sering memakai jasanya Dice. Nah istri si pengusaha terpandang terkaya terkenal kali ini wak yang mengetahui kalau suaminya selingkuh dengan wanita panggilan sampai hamil yang nggak terima istrinya kan. Akhirnya apa istrinya ini pun menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya Wabudi, eh Dice Budi Arsi. Pihak-pihak terlibat pun langsung membuat skenario untuk memancing Dice keluar rumah di malam itu. Dan setelah Dice keluar disitulah mereka langsung habisnya Dice. Dan katanya juga nih wak ya karena keluarga istri pengusaha tersebut bukan orang sembarangan di negeri ini. Pada saat itu mereka diduga menyogok polisi agar polisi menetapkan orang lain sebagai tersangkanya. Dan orang yang sengaja ditumbalkan di kasus ini adalah siapa? Pak D. Makanya dari awal Pak D itu membantah kalau dirinya bersalah atas kematian Dice maupun kematian Bu Endang tuh kan wak. Menurut Pak D semua itu cuma akal-akalan polisi aja untuk njebak dirinya. Menurut aku, eh menurut aku juga agak janggal sih wak. Macam mana seorang dukun jimat bisa dapet pistol smith yang SMWW tadi tuh? Pistol yang dipakai untuk hilangin nyawanya si Dice? Dapet dari mana pistol tuh? Dukun dapet akses po bisa ngambil senjata api waktu itu? Nggak mungkin. Agak masuk akal sih menurut aku ya. Tapi yang jelas wak terlepas dari kontroversi tersebut, Pak D tetap dihukum penjara seumur hidup di Lapas Cipinang. Tapi waktu Presiden Soeharto dilengser nih digantikan sama Pak Habibie, Pak Habibie, Pak D mendapatkan gratifikasi atau pengurangan hukuman dari seumur hidup jadi 14 tahun penjara saja. Dan Pak D akhirnya dibebaskan pada tanggal 27 Desember 2013 lalu wak. Setelah keluar dari penjara dan ditanyai soal Dice lagi wak, Pak D tetap konsisten dengan pernyataannya bahwa bukan sayalah yang menghilangkan nyawa Dice Budiarski. Tetap, dia bilang kayak gitu. Oke wak, jadi itu tadi kisah tentang penghilangan nyawa seorang peragawati terkenal di tahun 80-an ini di Dice Budiarski. Gimana menurut kalian? Kalian percaya dari sisi polisi kah? Atau kalian percaya dari sisi Pak D kah? Yang jelas sampai sekarang rumor-rumor yang berkaitan dengan Dice Budiarski pun masih belum bisa dibuktikan kebenarannya wak. Entah itu betul, entah itu tidak. Karena pelaku dibalik kematiannya kan juga masih jadi kontroversi sampai saat ini kan. Tapi yang jelas saya doakan aja sama-sama semoga almarhumah Dice Budiarski diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk semua keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan seluas-luasnya. Amin. Oke wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ada saran-saran untuk berikutnya lanjutnya. Jangan lupa nyalain dan tipe kasih. Supaya kalian tahu yang baru. Supaya kalian sama-sama tanpa berbasis yang menegangkan dari channel aku. See you next video, wak. Bye. But girl But girl Terima kasih.